. Konflik timur tengah memanas, Israel-Lebanon saling luncurkan roket. . 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 Terima kasih. Pada waktu yang sama, Kabinet Israel segera mengadakan rapat darurat untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Menurut pernyataan militer Israel, jet tempur Israel telah lebih dahulu menghantam target-target di Lebanon setelah memperoleh informasi bahwa Hezbollah tengah mempersiapkan serangan besar. Hezbollah mengklaim telah meluncurkan lebih dari 320 roket Katusha ke arah Israel dan menyerang 11 target militer. Kelompok ini menyebut bahwa serangan tersebut adalah fase pertama dari balasan atas pembunuhan Fuad Shukr, salah satu komandan senior Hezbollah, dan menambahkan bahwa balasan penuh akan membutuhkan waktu. Kabinet Israel dijadwalkan bertemu pada pukul 7 pagi waktu setempat, seperti yang diumumkan oleh Kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menegaskan bahwa Israel akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Kami telah melakukan serangan presisi di Lebanon untuk menggagalkan ancaman yang segera terhadap warga Israel. Kami terus memantau perkembangan di Beirut dan bertekad untuk menggunakan semua sarana yang ada demi melindungi warga kami, hujar Gallant dalam sebuah pernyataan melansir Reuters. Sebagian besar serangan udara Israel menghantam target di Lebanon Selatan, namun jurubicara militer Israel menyatakan bahwa mereka siap menyerang dimanapun terdapat ancaman. Gallant juga menyatakan keadaan darurat dan penerbangan kedan dari Bandara Ben-Gurion di Tel Aviv ditangguhkan sementara. Namun, otoritas bandara menyatakan bahwa operasi normal diharapkan akan dilanjutkan pada pukul 7 pagi. Di Israel Utara, sirena peringatan berbunyi dan beberapa ledakan terdengar di beberapa wilayah ketika sistem pertahanan udara Iron Dome Israel menembak jatuh roket yang datang dari Lebanon Selatan. Layanan ambulans Magen David Adom Israel menyatakan bahwa mereka berada dalam siaga tinggi di seluruh negeri. Militer Israel juga membuarkan instruksi pertahanan sipil yang membatasi pertemuan, namun mengizinkan masyarakat untuk pergi ke tempat kerja selama mereka dapat mencapai tempat perlindungan udara dengan cepat. Hingga saat ini, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan di Israel menurut layanan ambulans. Seorang penduduk kota Zipkén di Lebanon Selatan, yang berjarak sekitar 7 km dari perbatasan, mengatakan kepada Reuters bahwa ini adalah pertama kalinya dia terbangun dengan suara pesawat dan ledakan keras roket, bahkan sebelum azan subuh. Rasanya seperti kiamat. Kekhawatiran konflik regional Harapan akan eskalasi antara kedua belah pihak telah meningkat sejak serangan misil di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel bulan lalu menewaskan 12 orang anak muda, dan militer Israel membunuh Shukr di Beirut sebagai balasan. Eskalasi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik regional yang lebih luas, yang berpotensi melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Presiden Joe Biden mengikuti perkembangan ini dengan saksama, menurut pernyataan Gedung Putih. Atas arahannya, pejabat senior es telah terus berkomunikasi dengan mitra Israel mereka. Kami akan terus mendukung hak Israel untuk membela diri, dan kami akan terus bekerja untuk stabilitas regional, ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Sean Saffer. Serangan ini terjadi saat para negosiator bertemu di Cairo dalam upaya terakhir untuk menyepakati penghantian pertempuran di Gaza dan pengembalian sandra Israel dan asing dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina. Hezbollah sebelumnya telah menembakkan misil ke arah Israel segera setelah serangan oleh pejuang Hamas di Israel pada 7 Oktober. Sejak itu, Hezbollah dan Israel terus bertukar tembakan, namun menghindari eskalasi besar saat perang berkecamuk di Gaza. Sionis kembali terguncang setelah perlawanan Lebanon menghujani Israel dengan puluhan roket-roket canggih. Gerakan perlawanan di Lebanon Selatan pada hari Minggu melancarkan serangan dasyat, yaitu puluhan roket menuju wilayah pendudukan Sionis. Channel 14 Israel melaporkan setidaknya 50 roket menargetkan kelihatan atas wilayah pendudukan sehingga memicu sedang ada diwa wilayah itu ber-dering-dering. Hezbollah dalam sebuah pernyataan yang mengaku telah bertanggung jawab atas serangan dasyat itu. Hanadullah Jansi juga mengonfirmasi serangan roket yang signifikan dari Lebanon Selatan menuju Israel tersebut. Militer pendudukan Israel kemudian menyatakan setidaknya 30 roket telah ditembakkan ke arah gelili atas dan sebagian besar lainnya mendara di beberapa wilayah yang tanpa penghuni. Namun serangan puluhan roket itu telah membuat banyak korban berjatuhan di pihak Israel. Seperti diketahui sejak agresi Israel di Gaza 7 Oktober 2023 tahun lalu, gerakan Hezbollah Lebanon telah terlibat secara langsung namun secara relatif terbatas dalam perang melawan pendudukan Israel. Menurut sumber Hezbollah, gerakan tersebut telah melakukan 1.194 operasi militer dalam 250 hari pertama perang, telah menghabisi dan melukai lebih dari 2.000 tentara sionis. Sementara itu Israel menduduki sebagian wilayah Lebanon selama beberapa dekade dan baru meninggalkan negara itu pada tahun 2000 menyusul perlawanan keras Lebanon di bawah kepemimpinan Hezbollah. Terima kasih.